Hai, aku Steven Adrian. Hari ini aku akan membahas tentang komparasi serum retinol dari produk lokal. Oke, kita punya Avoskim Miraculous Retinol Ampul dan kita punya something 1% retinol. Jadi dua produk ini merupakan anggapannya dari perusahaan besar di Indonesia yang mengeluarkan retinol dua-duanya. Jadi kita akan bahas tentang dua produk ini, karena dua produk ini memiliki teknologi yang berbeda-beda. Oke, teknologi mereka berbeda. Jadi kita akan bedah teknologi dari yang mereka gunakan itu apa. Oke, kita mulai dari yang Avoskim Miraculous Retinol Ampul. Nah, jadi si Avoskim Miraculous Retinol Ampul ini mengandung 3% aktosom retinol. Nah, aktosom retinol itu apa sih? Jadi aktosom retinol itu merupakan retinol yang sudah dibuat sama perusahaan-perusahaan tertentu. Ada aktosom retinol 20 yang dibuat sama Amerika dan ada aktosom retinol 850 dibuat oleh Jepang. Oke, jadi anggapannya itu kayak kalian tuh beli produk jadiannya, aktosomnya, 3%. Kalian ambil 3%, kalian masukkan ke dalam formulasi akan kalian buat. Jadi kalian ambil 3% aktosom retinol dari yang kalian butuhkan, terus kalian masukkan ke serumnya itu. Jadi kayak gitu cara kerjanya, oke? Jadi bukan yang kayak kalian harus pakai bubuk retinol atau apapun itu, enggak. Jadi udah ada jadiannya, tinggal kalian pakai. Nah, teknologinya namanya teknologi aktosom retinol 850. Nah, aktosom retinol 850 ini, dia tuh 3% dari aktosom retinol 850, itu akan kurang lebih sama dengan 0,09% retinol, oke? Jadi anggapannya adalah serum si Avoskin Miraculous Retinol Ampule itu mengandung 0,09% retinol, oke? Jadi anggapannya kayak gitu. Kemudian, kita akan bahas sekarang retinol dari si something, oke? Jadi retinol si something ini, dia tuh mengandung 1% encapsulated retinol gentinol technology 200, oke? Jadi itu dibuat sama perusahaan juga, dibuat oleh perusahaan Korea, yaitu namanya adalah Biogenic Gentinol 200, oke? Jadi teknologi dari Korea juga. Namanya adalah encapsulated retinol. Nah, encapsulated retinol itu apa sih? Anggapannya gini, retinol yang kalian bungkus gitu kan, kalian akan bungkus luarnya. Untuk pertama apa? Untuk meningkatkan stabilitas dari retinol itu tadi. Kedua adalah membantu supaya retinol tadi tuh bisa lebih penetrasi ke dalam kulit kalian, oke? Jadi membantu supaya si retinol itu tadi lebih bisa penetrasi. Dan ketiga adalah mampu untuk mengurangi side effects dari retinol itu tadi. Dimana retinol itu kan biasanya memang lebih dasyat gitu kan ya. Akan cukup mengiritasi kulit. Cuma si encapsulated itu mampu untuk mengurangi side effects, tapi juga bagus untuk lebih membawa si bahan tersebut supaya lebih besar penetrasi ke dalam kulit kalian. Anggapannya kayak gitu saja. Oke, kemudian kalau untuk bahan-bahan yang lain gitu kan ya. Aduh kok bahan-bahan ini jadi bingung ya. Oke, kita sekarang akan melihat dari bahan dari bahan bagusnya si Avoskin adalah, dia tuh pertama kan memang mengandung retinol 0,09% ya anggapannya. Dia tuh ketambah sama palmitol hexapeptide 12 yang merupakan 0,1% peptide loh, aku gak salah baca. Oke, jadi peptide disini bagus untuk plump up the skin, membuat kulit kalian jadi lebih kenyal, lebih supple, lebih lembab juga, dan juga membantu si retinolnya supaya bisa lebih kerja, lebih bagus lagi. Kemudian dia juga mengandung ada green tea. Ada juga green tea itu kayak akan EGCG ya. Jadi bagus untuk antioksidan, juga bagus untuk melembabkan kulit, mampu untuk menenangkan inflamasi juga, jadi bagus. Kemudian dia mengandung polyglutamic acid disini, PGA, polyglutamic acid itu sebagai humectan, namun dia tuh besar banget ya molekulnya. Besar, dan dia tuh cuma hanya berada di permukaan kulit saja, namun dia bisa menghidrasi kulit, mampu untuk meningkat kelembapan dan untuk meningkatkan hidrasi pada kulit kalian. Kemudian juga mengandung tokoferil acetat. Oke, tokoferil acetat disini vitamin E, memang dia sebagai antioksidan untuk produk itu tadi, cuma dia juga bagus untuk melembabkan kulit kalian, supaya kulit itu jadi lebih lembab. Oke, kemudian juga mengandung punicagranatum atau pomegranate. Oke, pomegranate itu kayak akan antioksidan, dia buat 5 kayak akan vitamin C, vitamin E juga, vitamin A. Dia tuh bagus untuk, aduh, capek, dia tuh bagus untuk antioksidan juga bisa sebagai anti-aging, meskipun belum sampai ya anti-aging murni gitu, enggak, cuma oke lah, natural ingredients yang bisa untuk anti-aging. Oke, kemudian juga mengandung ada avinocativa, mila extract, avinocativa, disini juga melembabkan coloidal oat ya. Jadi bagus untuk syuting, melembabkan kemelahan, mampu untuk menurunkan inflamasi, serta untuk mampu untuk melembabkan kulit kalian. Jadi it's a very good ingredient. Nah, itu udah bahan bagus dari si Avoskin. Kita sekarang akan pergi ke something, aduh, buka website-nya dulu. Something retinol. Ada enggak nih? Nah, sebentar ya. Oke, ada ingredients list-nya enggak disini? Ada. Oke, jadi bahannya kenapa gini banget ya? Oke, jadi dia mengandung, pertama dia mengandung ceramide 3, ceramide NP, jadi mampu untuk menguatkan skin barrier kulit kalian, oke? Jadi itu mampu untuk meningkatkan skin barrier kulit kalian, dan ceramide NP itu merupakan ceramide penyusun terbesar dari distratum kornium kulit kalian. Jadi, ceramide 3 merupakan bahan yang bagus juga untuk meningkatkan skin barrier kulit kalian, untuk melembabkan kulit kalian juga. Kemudian di sini mengandung bahan bagusnya, ada allantoin sama hyaluronic acid disini. Allantoin bagus untuk shooting dan untuk hydrating kulit, sedangkan hyaluronic acid-nya hanya untuk menghidrasi kulit saja sih. Di sini mampu untuk menghidrasi kulit, dan apalagi hyaluronic acid itu, karena dia itu kan mampu untuk meningkatkan permeabilitas kulit ya. Jadi, dia itu mampu untuk meningkatkan penetrasi dari si retinol itu tadi. Jadi kan retinolnya itu kan udah di-encapsulated, namun sama dia itu lebih di-push lagi gitu loh, supaya lebih bisa penetrasi ke dalam kulit kalian. Oke, sekarang kita akan membahas sekarang, kalau menurut aku bagaimana antara produk ini. Oke, jadi kita akan melihat di sini kayak, oke, 0,09% retinol versus 0,11% encapsulated retinol. Oke, jadi karena dia encapsulated, jadi dia itu juga jangka panjang kerjanya. Oke, jadi jangka panjang mampu untuk melakukan dosisnya secara pelan-pelan juga. Dan dia memang bisa penetrasi dalam kulit lebih bagus, cuma dia bisa untuk menahan iritasinya. Nah, kalau ditanya, lebih efektif mana kak untuk anti-aging antara si something sama si avoskin? Jawabanku adalah something. Kenapa? Karena lebih tinggi kandungan si retinolnya dibandingkan sama si avoskin. Jadi bagi kalian yang kulitnya memang sensitif, kalian masih pemula banget antara pemula banget sama retinol, sebaiknya kalian pakai yang avoskin retinol ampul. Tapi bagi kalian yang memang sudah terbiasa dengan retinol dan kawan-kawannya, sebaiknya kalian pakai yang sama something, karena akan lebih kuat dan lebih kuat dibandingkan sama si avoskin. Meskipun si something itu sendiri memang bisa dibilang agak lebih mengiritasi ya dibandingkan sama si avoskin itu tadi. Jadi lebih kuat namun juga lebih irritating. Nah, bagi kalian yang juga memiliki acne, sebaiknya juga mendingan aku juga ngomong mending bagus juga pakai si something sih, karena lebih kuat si retinolnya kan juga lebih bisa untuk membasmi jerawat juga. Jadi in overall bagiku adalah begini, bagi kulit kalian yang memang dia itu lebih sensitif kulit kalian, kalian sebaiknya pakai yang si avoskin saja. Bagi yang memang mungkin cuma mau anti-aging yang cuma ecek-ecek yang tidak terlalu kuat dan untuk jangka panjang, kalian bisa pakai yang avoskin. Tapi bagi kalian yang memang terbiasa dengan ingredients yang tokcer, lebih kuat dan juga lebih tidak masalah, lebih siap dengan iritasi yang mungkin terjadi, sebaiknya kalian pakai yang something saja sih. Jadi dua produk yang berbeda tinggal kalian prefer yang mana saja sih. Sebenarnya kayak gitu saja. Nah, jadi disini kan kita sudah lihat ada dua teknologi yang berbeda ya. Jadi kita akan buat kesimpulan di belakang. Jadi kesimpulannya adalah, artinya adalah actosum retinol, satu adalah gentinol 200 dari biogenik Korea, yang merupakan encapsulated retinol. Jadi yang actosum retinol itu kayak sudah merupakan produk jadian gitu loh. Sudah merupakan produk jadian yang kalian pakai saja, kalian tinggal campurkan ke produk lain gitu lah. Kemudian satu lagi adalah encapsulated retinol gitu lah. Jadi retinolnya media itu di-encapsulated, jadi di-encapsulated gengimen ini dibungkus gitu loh. Jadi mampu untuk meningkatkan penetrasi yang pertama, namun juga bisa mengeram side effectsnya, karena dia itu tidak akan langsung jeder, ditaruh di depan 1% gitu, enggak. Namun akan dilepaskan secara perlahan-lahan, oke. Jadi tidak langsung jeder 1% retinol gitu, enggak. Jadi lebih bisa untuk menjaga dosisnya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oke. Jadi begitu saja ya actosum retinol itu sama dengan 0,09% retinol ya tadi itu. Satu lagi adalah 1% retinol yang encapsulated. Jadi ceritanya adalah begitu. Semoga kalian paham aku ngomong apa. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.